Alhamdulillah Selamat malam Selamat malam Mas, pesan minuman ya? Ya, Bu Apa? Teh panas? Eh, ada ramah? Selamat sore, Bu Selamat malam Selamat malam Mau buka puasa ini Makna puasa Bagi saudara-saudara kita Muslim itu apa ya? Iya ramah, kalau di bulan Ramadan Kalau Islam itu diwajibkan Untuk berpuasa Salah satunya juga menahan lapar Haus, apalagi marah-marah Kita juga diajarkan Untuk bersedekah pada waktu Bulan Ramadan, agar kita Bisa meningkatkan Amal jariah kita dan kita selalu Dapat rezeki, wujizat Pada waktu bulan Ramadan itu ramah Gitu ramah? Oh iya ramah Di Katolik itu ada Puasa gak sih? Ya, di Katolik itu juga ada puasa Ini pas kebetulan Masa puasa juga Kalau di Katolik sendiri Makna puasa apa? Puasa dalam Katolik itu Puasa dalam Katolik itu Untuk mempersiapkan diri Dalam rangka nanti Merayakan Wafat dan kebangkitan Tuhan Yesus Jadi, itu disebut Masa Prapaskah Atau Masa Pertobatan Jadi, selama 40 Hari Kita umat Katolik Sedang berpuasa Untuk Supaya nanti Layak Pantas Merayakan Kebangkitan Tuhan Yesus Itu Ngomong-ngomong Kalau Orang Muslim Mentraktir Orang yang sedang Puasa itu Pahalanya besar Bu Oh iya dong Betul sekali itu Emang kenapa dong? Hehehe Dumpet saya Ketinggalan Maafkirahayu syakum tumati Mugirahayu syakum tumati Mugirahayu syakum tumati Mugirahayu syakum tumati Salam sejahtera bagi kita semua Namo sahyat adu budaya Namo dunia Om Swastasi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat menjalankan puasa Bagi umat Kristiani Dan selamat pasca Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam dames sejahtera Tuhan bersama kita Saya mengucapkan Selamat menjalankan Ibadah puasa Bagi saudara-saudara Muslim Dan selamat menyongsong Gidul Fitri